kita lagi di dalam tren dari Milan menuju Venice jadi kita akan bawa teman-teman jalan-jalan di kota Venice, Italia tetap nonton videonya sampai habis jangan lupa comment, like, dan subscribe kita sampai di Venezia Mestre Station kita naik tren itu tadi sekarang kita mau check in A.O. Hotel kita naik tanggalnya berat, berat ya? berat, mau jalan aja ini lu aja? yuk cukup tadi naik tren sekitar 2 jam berangkatnya jam 11.30 terus sampainya di jam 01.30 dari train station mau ke hotel jalan kaki sekitar kayaknya 700-800 meter ya 500 500 meter kita akan sampai di Hong Kong mau check in dulu kan dia akan sampai di pasukan ini 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 capek enak, wah enak kasurnya kasurnya joss kasurnya busa yang apa? yang begini nih kalau didudukin bukan kasur spring bed harga kamarnya Rp 500.000 kalau dirupiahin pesannya kayaknya 3 mingguan sebelum kita nyampe seperti biasa lewat website-website pemesanan hotel online gitu ya hotelnya enak bersih japan lebih gede terus.. nggak ada minibar panas air ataupun kalau mau buat teh atau kopi nggak ada kamar mandinya ya.. not bad lah ini.. not bad lah kamar Rp 500.000 di Eropa di Venice kita istirahat dulu abis itu kita jalan-jalan di pulaunya sekarang kita mau mengunjungi San Marco di pulau utama Venice dari hotel kita kembali ke Venice Maestrade train station tujuan selanjutnya adalah Venecia Santa Lucia Station Venecia Santa Lucia ini adalah Central Station dari Venice yang berada di timur lautnya Itali sesampainya di Venecia Santa Lucia Station kita membeli tiket Vaporati atau biasa juga disebut dengan water buses maksudnya bus air ya kalau bahasa Indonesianya kapal penumpang dengan harga 7,5 euro untuk satu orang sekali jalan perjalanan memakan waktu 75 menit dengan 14 stop kapalnya mengelilingi Grand Canal Venice hal ini menjadikan water buses atau juga disebut air bus wajib dicoba untuk wisatawan yang pertama kali datang karena kita bisa melihat pemandangan Grand Canal secara keseluruhan Tujuan pertama kami adalah San Marco jadi kami turun di San Marco Station kalau kalian suka main game Counter Strike dengan map-nya Canals itu adalah San Marco dari Dermaga kami menyusuri lorong-lorong kecil yang dipenuhi dengan toko-toko brand terkenal untuk menuju Piazza San Marco atau juga dikenal dengan Saint Mark Square sekarang kita ada di Piazza San Marco yang di belakang kita ini namanya Company Lane di San Marco di sini banyak cafe-cafe mahal banget minumannya tadi beli lemonade soda 12 euro kalau di luar cuma 1,50 cent euro belum termasuk service charge tapi sampai sini emang haus ya nggak ya di Venice ini banyak kanal jadi transportasinya cuma ada transportasi perahu gini ya nggak ada mobil, nggak ada skuter perpeda pun nggak ada liatnya tadi ya jalan-jalan di lorong-lorong main island-nya kota Venice ini kayak ganggang sempit ganggang sempit kalau di Indo banyak jual pizza-pizza kebab ya kalau pizza ya namanya Itali ya tapi kebab juga banyak dan kebab belum tentu halal kemarin itu mampir di satu warung kebab terus yang jualnya bilang ini nggak halal jadi tetap hati-hati kalau belanja walaupun tulisannya kebab usahain yang ada tulisan halalnya di Itali ini banyak banget di Itali ini warung-warung yang jual gelato karena terkenal banget dengan gelato ya kita alih khasnya ke gelato ya iya, gelato gelato dan.. espresso espresso, pizza banyak sepertinya spaghetti dong oh yang pastinya.. hah? pastinya spaghetti iya, pastinya pasta-pasta spaghetti ya kan akhirnya kami sampai di Rialto Bridge untuk menikmati sunset dan membuat timelapse disini kita sudah capek keliling-keliling di Venice kita lihat restoran yang lewat aja menuju hotel baliknya kita lihat restoran yang lewat aja menuju hotel baliknya kita naik.. tren terus nanti dari stasiun trennya kita.. jalan kaki beginner kali ini kita.. di restoran Itali dalam gang ya di Venezia Main Island restorannya murah ada 3 dishes main course, second course terus side dishes dan harganya kemarin 15 EUR ya, consider yang murah dibandingin dengan restoran yang lain karena di restoran lainnya tuh.. sekitaran 12 EUR itu baru 1 mil kalau ini udah dapet.. dapet 3 mil nama restorannya.. Trattoria Allelance oke, kayak di bawah ini sop baca aja jadi kita pesennya.. tadi Ben Venete with.. apa ya? Clams with clams seharusnya red sauce, tomat sauce tapi bosen red sauce kemarin udah nyobain red sauce pengen nyobain yang red sauce terus second course nya.. pesennya.. pesennya.. mixed fish rice terus yang kemarin jadi sisnya.. rice potato kalau istri, ulat keket pesennya.. tadi.. eee.. spaghetti apa ya namanya? namanya? tapi mix.. mixi food deh spaghetti mixi food tapi nanti kita lihat kebiasaan restoran di Paris sama di Itali ya kasih roti starter sebelum kita makan kanan utamanya dan itu gratis sepi yang.. kalau dipajang itu kayak keras-keras gitu tapi enak kejel-kejel itu yang.. kulitnya yang ini teksturnya.. flush.. nggak fluffy sih, agak bantat gitu ini dia.. eee.. ini.. spaghetti tapi tipis.. flat.. dia bilangnya flat tadi ya white sauce hmm.. enak ya ini enak hmm.. ini olive.. nggak tau dia olive oil kali ya sama.. wah.. kayaknya ada cheese-cheasenya dikit ya bukan, ada carbonara hmm.. hmm.. ini penuh banget sama seafood ini juga masih ada seafoodnya ini bisa kayaknya berdua yang katanya tadi spesial for you hmm.. 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 yang jualan muslim ya muslim.. hmm.. muslim.. hmm.. 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 beda sama spaghetti bolognise atau yang.. yang isopela ya? iya.. jadi dia salsi cuma tomat sedikitnya gitu aja bukannya kayak bolognise hmm.. hmm.. menurut hmm segar dia nyebutnya saus merah atau saus tomat tapi beda banget yang kayak bolognice di asia bedanya apa dong? gak terlalu tomat tuh just mild gitu tomatnya, ini dia pake ini ceri tomat yang apa? yang gak diolah gitu langsung dicemplung-cemplungin aja kali ya kalau makan di restoran di Eropa pertama yang Paris, Perancis Italy, kayaknya kebanyakan restoran ya di di sini, di Eropa makanannya tuh harus hargis gitu, padahal porsinya besar banget kalau gak habis suka ditanyain gak enak, ya wajar sih mungkin kena gak habis itu kena gak enak gitu kan tapi buat perut orang asia bisa makan seporsi bisa makan berdua ini lagi nungguin makanan yang kedua secondary course nya lumayan ih jeda nya, nih air putih keburu habis nih hehehe salah satu review jeleknya dari orang ya tadi kita akan cek di google secondary course nya emang lama tapi tidak apa-apa cuma 15 euro dapat 3 mils murah kita tungguin aja sabar ya ini secondary course nya ini secondary course nya mixed fish mixed fried fish nya wah ikan apa ini ya mas gak makanan ke makan ikan ini tuh ha? sarten sarten ya jadi makan ya iya makan ada cumi-cumi hmm 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 coba fish cake ya kenyang banget makan di restoran ini pokoknya T.O.P karena udah tadi kelaparan sekarang ketinjangan udah jam 11 malam kita baru selesai makan besok sore kita udah menuju Frankfurt untuk hari ini di Itali kita tutup sampai disini jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya supaya kita tetap semangat bikin video-video selanjutnya kita jumpa lagi di Jerman